Intro Halo teman-teman, nama saya Tommy Pagawa Saya, ya tentu saya dari Papua Dan saat ini saya mendapatkan bila siswa Dan saya study di Western Michigan University Pada saat hari ini saya akan membagi sedikit pengalaman saya Kepada teman-teman saya yang tercinta yang ada di Papua Saya percaya bahwa kita semua dilahirkan mempunyai impian Yang luar biasa Kita mempunyai impian yang besar Kita mempunyai orang yang sukses dalam hidup kita Tapi bagaimana caranya? Kiranya apa yang akan saya bagikan ini bisa menolong kita Dan memberikan kita kekuatan, semangat Untuk selalu maju dan meraih cita-cita kita Pertama-tama, saya percaya bahwa ketika kita dilahirkan Kita semua mempunyai impian yang masing-masing Kita mau menjadi seorang yang berguna bagi Papua Terlebih lagi bagi keluarga kita Pertama-tama, saya mau bilang bahwa Saya adalah anak yang datang dari keluarga yang pas-pasan Saya tidak Mama sepapapu saya meninggal sejak saya kecil Dan Saya mempunyai seorang ibu Tapi ibu saya adalah seorang petani Tapi saya tidak melihat keadaan atau situasi saya Saya melihat betapa Tuhan yang besar yang saya miliki Baik, pertama-tama Hal yang pertama yang saya membagikan adalah Jika kita mau maju, kita mau menjadi orang yang sukses dalam segala aspek kehidupan kita Kita harus memiliki iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kenapa saya bilang iman? Iman adalah sesuatu yang tidak kita melihat dengan mata kita Tapi kita percaya bahwa itu akan terjadi dan itu pasti akan jadi Dan iya, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Harus percaya senantiasa kepada dia bahwa Apa yang kita inginkan pasti kita capai Hal yang kedua Kita harus bekerja keras Karena iman itu selalu berjalan dengan bekerja keras Firman Tuhan berkata bahwa Walaupun kita mempunyai iman Kita tidak bekerja sama saja, sia-sia Nah, begitu halnya sebaliknya Kalau kita bekerja keras lalu kita tidak mempunyai iman Maka pekerjaan kita sia-sia Itu sebabnya kita harus bekerja keras dan beriman kepada Tuhan Bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia Itu pasti akan terjadi Hal yang ketiga Terkadang lingkungan ini membuat kita terpengaruh Dan saya percaya bahwa lingkungan itu hal yang sangat penting Itu sebabnya hal yang ketiga Teman-teman harus menempatkan diri teman-teman Di lingkungan di mana orang-orang yang selalu support teman-teman Yang selalu memajukan teman-teman Memotivasi teman-teman untuk maju, maju, dan maju Jika kau tinggal di lingkungan yang selalu menjatuhkan engkau Teman-teman Lingkungan yang selalu bilang Kau tidak bisa, kau tidak bisa buat ini Kau tidak bisa buat ini Mendingan kau pindah dari tempat itu Karena tempat itu tidak cocok tinggal di situ Karena dengan cara begitu kita tidak akan bertemu Itu sebabnya lingkungan itu adalah salah satu faktor yang saya akan pernah menaruhi Saya bicara ini karena saya sudah lalui semua ini Saya adalah anak yang suka bermimpi sejak saya kecil Nah pada saat saya kecil Saya pernah bermimpi Sampai sekolah luar negeri Dan saya percaya pada Tuhan bahwa saya pasti akan Saya tidak melihat situasi keluarga saya Ketika saya bermimpi besar-besar Seperti sekolah luar negeri Dan banyak sekali orang-orang mengatakan Bahwa kamu tidak bisa sekolah luar negeri Karena kamu tidak mempunyai seorang ayah Dan kamu punya mama Kamu gila ya Jangan cuma bermimpi Dan saya bilang Saya bukan bermimpi Tapi saya percaya iman saya Saya percaya bahwa suatu saat saya akan pergi sekolah luar negeri Saya tidak akan pernah sekolah di Indonesia Itu orang-orang iman saya Iman percaya saya Nah teman-teman tahu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan jawab itu Apa yang saya harapkan Dan apa yang saya impikan Saya sudah datang ke Amerika Dan saat ini saya belajar Masih musik di Universiti Dan saya percaya bahwa Biarlah apa yang saya bagikan ini Bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang ada di Papua Jika kamu punya mimpi Ingat baik-baik Taruh pengharapanmu Percayamu Impianmu kepada Tuhan Karena Tuhan lah yang menciptakan langit dan bumi Dia lebih tahu detail tentang hidupmu Ingat kalau kamu bergantung sama manusia Manusia cuma akan terus mengecewakan kamu Akan terus membuat kamu Kecewa-kecewa dan kecewa Ingat itu Terima kasih biarlah ini menjadi Pedoman atau penopang Atau memberi semangat buat hidup Kita semua sebagai orang muda Sebagai orang generasi Papua Dan saya juga menyiapkan bahwa Apa yang saya bagikan saat ini Ini bukan Ini bukan Ini bukan Cuma teman-teman yang ada di Papua Tetapi ini Merupakan semua anak-anak Papua Yang ada sekolah luar negeri Dimanapun yang kau berada di Indonesia Yang mendapatkan biasiswa Ingat baik-baik Karena biasiswa Ingat baik-baik Satu hal yang saya mau bilang bahwa Uang yang kita pakai sekolah ini Bukan uang pribadi kita Ini adalah uang masyarakat Papua Itu sebabnya Jika engkau mendapatkan biasiswa Engkau harus Sekolah sungguh-sungguh Belajar sungguh-sungguh Demi kebanggaan Papua Ingat Papua tidak akan pernah dipimpin oleh Orang-orang dari luar sana Datang ke Papua Kalau bukan kamu dan saya Ingat Cuma anak negeri Papua sendiri Yang bisa bangun Papua Terima kasih teman-teman Biar lain menjadi kekuatan bagi saya Bagi kita semua Salam kompak Saya Tommy Panggela Semangat Terima kasih